Bantuan kemanusiaan dari Indonesia gelombang keempat telah tiba di Turki. Logistik seberat 80 ton ini berisi berbagai kebutuhan para pengungsi, mulai dari makanan, siap saji, janset, hingga tenda dan pakaian khusus musim dingin. Dan berikut ini, liputan dari jurnalis Kompas TV, Sindi Permadi, dan juru kamera Pondan Wicaksono soal penyerahan bantuan Indonesia untuk Turki. Saudara pemerintah Indonesia kembali mengirimkan bantuan dan juga dukungan untuk pemerintah dan juga masyarakat Turki yang terdampak gempa bermaktidu 7,8 pada Senin Pekan lalu. Ini adalah bantuan ataupun juga dukungan gelombang yang keempat, sebelumnya sudah ada mulai dari personil, pesawat teknik angkatan udara, sampai juga emergency medical team yang juga sudah dikirimkan. Nah ini ada sekitar 80 ton bantuan yang nantinya juga akan didistribusikan kembali, akan diserahkan kepada otoritas tempat yang lebih tahu pemetaan bantuan itu paling dibutuhkan di area-area mana. Nah sekarang saudara saya akan mengajak Anda langsung berbincang, langsung dengan Menko PMK. Pak Majir boleh dijelaskan Pak, 80 ton bantuan untuk warga Turki ini yang gelombang keempat. Apa aja Pak? Ini bisa dilihat aja oleh pemirsa. Ini ada makanan siap makan. Ini ada nasi rendang, nasi daging, kari ayam, dan seterusnya. Chicken mayo, dan seterusnya. Kemudian ini adalah pakaian, pakaian yang disesuaikan dengan kebutuhan para korban, yaitu musim dingin. Ini ada selimut tebal, ada jaket, pakaian dewasa, sweater, dan seterusnya. Dan ini juga sudah diuji ini, misalnya untuk selimut tebal sudah diuji, dimasukkan di cold storage. Kalau yang bersangkutnya tidak menggigil berarti sudah lolos. Jadi ini, sudah teruji ini ya. Kemudian ada vaksin, ini adalah vaksin, vaksin tetanus, dan serum tetanus. Dan tadi Pak Menkes sudah pesan lagi supaya nanti segera dikirim tambahan. Ini sudah kita kirim 10 ribu ampul ya, dan akan kita tambah. Ditambah lagi nanti beliau minta kiriman serum rabies. Karena setelah anti rabies, karena setelah ini nanti akan ada pembongkaran-pembongkaran yang roboh, dan mungkin akan ketemu dengan jenazah-jenazah yang sudah cukup lama, dan itu sangat bisa mengancam kesehatan para petugas, karena itu nanti mereka harus disontik dengan anti rabies. Untuk tidur, kantong tidur, dan ini ada matras, dan ada jenset. Jenset ini berapa Pak yang kita kirim sekarang ini? Berapa, Piji? 500. Ada 5.500 jenset yang ini sangat dibutuhkan juga untuk di tempat-tempat. Kita juga sudah menyiapkan tenda, baik untuk tenda pengungsi maupun tenda keluarga, dan ternyata di sini sangat dibutuhkan. Seperti kita lihat ini, tenda-tenda BNBP juga sudah mulai dipasang, dan bahkan mereka meminta kalau bisa jangan dibawa pulang nanti supaya dihibahkan ke sini. Kan salah satu bentuk dukungan juga adalah dari personil IMT nih Pak. IMT kan masih belum pulang. Akan sampai kapan sih Pak? Untuk IMT, Medical Emergency Team, akan kita pertahankan selama masih diminta untuk pemerintah Turki. Dan saya kemarin juga sudah berdiskusi dengan Pak Wakil Menteri Kesehatan Indonesia. Kemungkinan kita, kita sudah siap untuk mengirim tambahan bantuan dokter, terutama untuk dokter spesialis infeksius. Karena diperkirakan setelah ini nanti akan ada banyak berjangkit penyakit menular, dan itu tentu saja sangat tergantung. Nanti kalau memang pemerintah Turki meminta dukungan, tidak hanya obat tapi juga tenaga dokter spesialis infeksius, kita akan siap untuk mengirim juga. Oke, Pak Menko PMK, Muhajir Effendi, Pak Kepala BNB, Legend TNI Soharyanto, terima kasih. Saya selalu Bapak-Bapak, terima kasih banyak faktinya. Saudara, nanti bantuan ini akan didistribusikan sesuai dengan kebutuhan yang diketahui oleh otoritas dari setempat. Sindi Permani, Bonen Wicaksono, Kompas TV, Turki.